Intro Saudara arus lalu lintas di tol Cikatama di hari pertama lebaran lancar. Jumlah kendaraan yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkurang. 1.520 kendaraan melintas di gardu tol Cikatama per Rabu Siang. Angka ini menunjukkan tren penurunan volume kendaraan di malam takbiran. Meski demikian pengendara perlu memperhatikan kecepatan mengemudi agar terhindar dari kecelakaan. Dan kita pantau kondisi terkini di tol Cikatama bersama jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Gracia bagaimana arus lalu lintas di Cikatama siang ini? Ya baik glenis dan juga saudara sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari raya lebaran untuk glenis dan juga saudara yang saat ini sedang merayakan bersama dengan keluarga. Kemungkinan juga mungkin masih ini saya juga bersyukur kepada para pengendara yang sudah sampai di rumah dan bisa merayakan hari raya lebaran bersama dengan keluarga. Tapi kalau di gerbang tol Cikatama, glenis dan juga saudara ini masih ada beberapa pemudik lokal yang masih melakukan perjalanan mudik lebaran di hari pertama hari ini saudara. Nah meskipun masih yang saya pantau dari pagi hingga siang ini ada ini kendaraan yang melintas merupakan kendaraan yang didominasi oleh pemudik lokal. Tetapi situasi arus lalu lintas pada siang hari ini yang menunjukkan hampir pukul setengah 12 siang ini sangat lancar bahkan kendaraan ini cenderung lebih lengang seperti itu glenis. Kalau informasi yang kami dapatkan dari jasa marga pukul 10 lebih 15 menit yang lalu bahwa kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama adalah 1520 kendaraan. Ini kalau kita bandingkan dengan data 5 hari menjelang hari raya lebaran biasanya di jam-jam segini ini terjadi keramaian arus lalu lintas bisa mencapai 17 hingga 20 ribu kendaraan. Seperti itu saudara tapi hari ini jauh berbeda ada penurunan volume kendaraan bisa mencapai 1.500 kendaraan. Nah kalau di hari raya mudik lebaran seperti ini karena arus lalu lintas begitu lengang glenis maka ini polisi masih belum memperlakukan rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow ataupun jalur satu. Satu jalur atau one way seperti itu. Tapi kalau yang terjadi 5 hari sebelumnya di gerbang tol Cikatama atau dari kilometer 47 sampai ke gerbang tol Cikatama ini polisi sempat memperlakukan rekayasa arus lalu lintas. Yaitu kontraflow tetapi karena kemarin sempat dilakukan evaluasi oleh kepolisian di pagi hari ini sekitar tanggal 10 April ini sempat dilakukan one way dari kilometer 47 sampai ke gerbang tol Cikatama. Tapi itu ditutup sampai pukul jam 12 siang saja saudara. Karena melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di sini dan sampai sejauh ini glenis ini situasi arus lalu lintas begitu lancar maka ini yang menjadi perhatian bagi para pengendara tetap memperhatikan laju kecepatan. Nah besok itu hari kedua kemudian ini masih kita juga masih menunggu informasi dari kepolisian apakah akan dilakukan sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow atau one way dari arah gerbang tol Cikatama. Terima kasih Grasia langsung dari gerbang tol Cikatama.